Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali dengan admin channel media belajar Ya pada video kali ini tentang hasil semai benih kangkung Tanpa rock wall ya Tanpa tribe Semai bibit saya hanya menggunakan pipa ya Potongan pipa setengah 2,5 cm Ukuran 3 per 4 teman-teman Dengan media tisu ya Ini Berumur 5 hari setelah dipindah ke potongan pipa ini teman-teman Jadi Kemarin pada video kemarin itu Umur 3 hari atau 2 hari ini sekarang umur 5 hari Setelah dipindah ke dalam pipa Oke teman-teman ini dipanaskan Karena juga butuh cahaya langsung dari matahari Ya hijau royo royo teman-teman ya Yang lainnya saya sudah pindah di netpot dan saya taruh di instalasi hidroponik teman-teman Untuk melihat hasilnya perbedaannya Kalau ini air tanpa nutrisi Kalau yang di netpot itu nutrisinya langsung dari air kolam lele Ada perbedaannya apa tidak Tapi yang jelas untuk semai Kangkung sangat mudah dengan bermodal tisu dan potongan pipa teman-teman ya Tapi kalau pipa 3 per 4 maksimal isinya mungkin sekitar 10 teman-teman Kalau terlalu banyak itu yang bawah itu yang kasihan Jadi banyak yang tidak hidup atau tumbuh karena berdesak-desakan Ya ini sekitar 10 isinya dan hasilnya juga lumayan bagus teman-teman ya Untuk semai bibit kangkung Ya memang mudah untuk semai bibit kangkung tapi harus perlu uji coba Dan dipanasikan setiap hari lebih dari 4 jam ya Maksimal 4 jam kalau ada sinar matahari Biar daunnya itu bagus teman-teman Itu teman-teman ini hasil semai Membelajar budidaya tanaman dengan sistem hidroponik Dan untuk perdana saya mencoba ke pipit kangkung Karena disini juga ternyata banyak budidaya atau hidroponik itu yang Menanam kangkung ya Makanan favorit Ditumis di apa saja Oke insya Allah besok hari ke 6-7 Saya mau pindah ke instalasi hidroponik Dan bagaimana hasilnya setelah dikasih nutrisi airnya itu Dari kolam air kolam lele Itu teman-teman terima kasih dan saya Fri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!